Sementara itu di tengah kondisi cuaca buruk menjelang akhir tahun saat ini, khususnya di momen Natal dan Tahun Baru, Basarnas Palembang menyiagakan personil dan peralatan guna mengantisipasi kecelakaan maupun bencana. Cuaca buruk yang kini sedang berlangsung saat momen Natal dan Tahun Baru membuat badan Sar Nasional Basarnas Palembang bersiap-siaga guna mengantisipasinya. Menurut Kepala Basarnas Palembang, Heri Marantika, selama momen Natal rupiahnya menyiagakan personil dan juga peralatan, mengantisipasi bencana dan juga kecelakaan yang terjadi di Sumsel. Biasanya Basarnas melakukan kesiap-siagaan Natal dan Tahun Baru ya, jadi saat ini pun Basarnas masih dalam posisi siaga persiapan menyambut Natal dan Tahun Baru. Dan ini baru selesai persiapan Natal ya, sudah selesai kita laksanakan, tinggal ke depannya adalah persiapan di menyambut Tahun Baru. Sejauh ini dari data Basarnas Palembang sepanjang tahun 2022, Basarnas telah melakukan pertolongan sebanyak 50 kali yang didominasi dengan korban kecelakaan air. Oleh karenanya Basarnas menghimbau warga untuk selalu waspada dan berhati-hati. Firman Hidayat, PalTV Terima kasih sudah menonton!